Perjalanan menuju ke senter Salamayang memang tidak mudah. Kita harus melewati jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh motor saja. Sementara pada saat itu sedang turun hujan, sehingga membuat jalanan menjadi berlumpur. Perjalanan bisa memakan waktu kurang lebih 3 jam dengan jalanan yang naik turun. Sehingga kami harus sesekali turun dari motor dan membantu mendorong motor. Akhirnya, kami tiba di dusun hutan. Setelah itu, kami harus berjalan kaki selama 45 menit hingga sampai di dusun Salamayang. Perkenalkan, nama saya Afri. Saat ini saya ditugaskan untuk menjadi guru di Salamayang, Sulawesi Tengah. Di sini, jarak rumah antar penduduk saling berjauhan. Tapi, setiap anak tetap antusias untuk datang belajar ke Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Anak-anak di Salamayang masih sangat pemalu. Setiap kali ditanya, mereka akan langsung memalingkan muka. Apalagi, hampir semua anak di sini masih tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi, dibutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam mengajari mereka. Kini, anak-anak semakin bersemangat untuk belajar bersama kami. Setelah belajar, mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergisi seperti segelas susu dan biskuit. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning Center di Salamayang, Sulawesi Tengah. Bersama, kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.